Setelah desa adat jimbaran, pendidikan dan pelatihan pecalang Ban Kamda digelar di desa adat Ungasan bertempat di Balai Cupumanik, Pantai Melasti, desa adat Ungasan, Kuta Selatan Badung. Pelatihan dibuka petajuh Bendesa Agung MDA Bali Bidang Hukum dan Wicara Adat Dewa Nyoman Rai Asmara. Pendidikan dan pelatihan pecalang merupakan implementasi Ban Kamda, Kalpika Bali dan digitalisasi pemerintah desa adat merupakan kerjasama desa adat Ungasan dan Kalpika Lokapersada yang bekerjasama dengan PMA dan MDA Provinsi Bali serta Polda Bali. Dewa Nyoman Rai Asmara, petajuh Bendesa Agung MDA Bali Bidang Hukum dan Wicara Adat mengatakan pecalang Ban Kamda sebagai ujung tomak dalam menjaga keamanan sehingga desa adat bisa mencapai kesukertan. Meski terkadang ada yang beranggapan melebihi tugas keputusan demi menjaga kelancaran kegiatan adat seperti penutupan jalan. Sebenarnya bukan begitu, itu mungkin salah kaprah saja atau berlebihan menyebutkan kesukertan. Karena kalau tidak dijaga keamanannya oleh pecalang, itu kan itu sebenarnya memperlancar, bukan mengakbaran. Memperlancar. Pecalang mempunyai suatu tugas yang mulia. Kabupaten Hukum Dinas PMA Ida Bagus Rai mengungkapkan Pemprov Bali sangat komit terhadap desa adat dan permasalahannya yang terjadi di desa adat. Dengan forum Sipandu Beradat, kasus yang terjadi di desa bisa cepat ditangani. Memuatkan eksistensi desa adat dan mendukung kerja pecalang, Pangliman Desa Adat Ungasan, Madiswade. Berharap pelatihan ini bisa berkesinambungan karena memiliki banyak manfaat bagi pecalang, Ban Kamda dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya apa yang disampaikan oleh di depan linksir atau yang mewakili, ini adalah ujung tombaknya adalah keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat desa adat maupun bagi masyarakat keramotan. Head Representative Office Bali Kalpika Loka Persada Imade Asawijaya mengatakan, Aplikasi Ban Kamda Kalpika Bali ini dipakai dalam mencatat kramotamyo atau mempercepat kerja pecalang Ban Kamda dan diharapkan bisa meningkatkan potensi pendapatan desa. Sehingga acara ini berjalan dengan pacar dan mudah-mudahan nanti pecalang ini akan bisa pelaksanaan ditampak menjadi lebih baik yang kami dukung dari Kalku Kalpika Loka Persada itu dengan aplikasi. Jadi bagaimana mereka melakukan patroli, bagaimana mereka melaporkan kejadian, bagaimana mereka melakukan pencatatan. Pentingnya itu seperti sampai tadi untuk keramotamyo, tamyo pendatang yang sudah sangat banyak itu termasuk tamyo-tamyo usaha. Pelatihan menghadirkan rasumber kabin hukum, Dinas PMI Dewarai Asmara membawa materi peran pemerintah daerah dalam Sipadu Beradat Imadewene dengan materi sasana pecalang Ban Kamda membangun sistem pemerintahan desa berbasis digital Dewarai Asmara membawa materi pemahaman hukum adat Bali. Agus Sudiat Mika, Bali TV Terima kasih telah menonton!